Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, anak-anakku yang hebat, hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana mengetahui ruas garis atau rusuk pada bangun ruang. Namun sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah pembelajaran, diharapkan siswa dapat menentukan ruas garis atau rusuk pada bangun ruang dengan benar. Mari kita ulangi kembali pemahaman kalian mengenai nama-nama bangun ruang. Coba perhatikan nama-nama bangun ruang berikut. Apakah kamu pernah melihat benda dengan bentuk-bentuk tersebut? Coba kamu tulis bentuk bangun ruang yang dimiliki oleh benda berikut. Ibunya neneng membeli buah vas bunga. Vas bunga tersebut diletakkan di ruang tamu. Perhatikan gambar vas bunga neneng di bawah ini. Ya, bentuk vas bunga milik neneng, seperti prisma segitiga. Coba kalian perhatikan gambar. Perhatikan gambar prisma di bawah ini. Pada prisma segitiga di samping, memiliki ruas-ruas garis AB, AC, AD, B, BC, CF, D, DF, dan EF. Jumlah ruas garisnya ada 9. Sekarang, coba kalian kerjakan soal berikut ini. Gambarlah tanda panah, dan tuliskan ruas-ruas garisnya. Tuliskanlah ruas-ruas garis pada bangun-bangun ruang berikut. Sekian pembelajaran mengenai bagaimana mengetahui ruas garis atau rusuk pada bangun ruang. Jangan lupa, dikerjakan latihan-latihannya. Jangan lupa, dikerjakan latihan-latihannya.